nah keren gak kaos kita? ha? keren gak kaos kita? nguncat tv official ini keren, keren dong? ini lebih keren lagi, tapi lebih keren lagi kalau lo yang pake gua, coba kalau pake lo, tapi kalau keren lo sama yang punya studio Venom lo tuh cuma host, jangan banyak macem-macem, pink, slow pink, nah tapi lebih keren lagi ya John ya kalau lo pengen beli, silahkan aja langsung aja DM di instagram dari muncratv, nah untuk penampilannya, tampilannya kayak gini tampilannya nih ya nih tuh, ditampak depan, oke ya bun, aktif loh bun ini bun, tuh bun, cakep kan? yoi ngomong-ngomong kenapa warna-warna merah sak? berani, merah itu merah kan berani, tapi kalau gak berani, berarti lo cemen hahaha, kalau lebih berani lagi, yaudah silahkan aja, yang mau beli asal jangan berani sama orang tua, oh jangan, kualat, kualat gitu loh nah, jadi sekali lagi yang mau beli, langsung aja DM langsung ke instagram dari muncratv, harganya berapa dan lain-lain, pokoknya harganya terjangkau gak sampe jual mobil, apalagi mobil Tamiya betul, seharga masker kok ini masker apa? masker yang buat ngelas itu mahal juga ya segitulah kurang lebih segitulah ya yaudahlah, yang pasti pokoknya mau tampil kece, ya kan? langsung aja ya, DM muncratv sub indo by broth3rmax 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 Oke, balik lagi di Munchra TV, Inch Road with Rush bersama dengan gue Aleror, gue Pimpin, dan juga tentunya ada kos kita, ada Pong Dablog, mantap banget. Nah, Jon, ini kita episode kali ini seru banget ya, bener-bener seru banget, selain dari kos kita yang bener-bener dablek banget, dan jadi jago masak, konsultan di F&B juga, dan macam-macam dari apa yang dia bisa, tapi kali ini kita mengundang, teman-teman kita dari Growsing! Growsing ini baru mengeluarkan untuk album mereka nih ya, single, single ya, ada dua track, dua track dijadiin, satu CD, rilisan fisik men, gila, 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 gila. Gila gila gila, 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 gila? Tuhan lho? Kalau dia, kalau dia ini, si si lid, apa kabar, om Denny? Nah, apa kabar om Denny? Sehat, sehat. Oke, om Den, mungkin... Cuman enggak, asem urad, aman. Pinggang malah, pinggangnya? Enggak ada sih, enggak ada ya? Enggak ada pinggang ya maksudnya? Iya, kalau sudah sudah ada pinggangnya Pak, enggak ada lehernya Pak. Oh iya. Om Den? Wih, bagus, Pak! Sekarang udah akhirnya, udah kita patahin jadi member Ya, sebelahnya yang tadi Piping sebut Menir! 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 Orang Belanda! Menir! Nama Indonesia nya Mame Lu nemu di mana sih? Bingung deh gue Nggak sengaja Di timur ada ginian? Banyak Kan banyak yang di sepuh-sepuh gitu man Di SD lebih banyak Jadi variasi warnanya banyak Mau ada yang begini ada yang hijau ada yang merah banyak Nih dijualnya berarti barang ayam ya? Ayam sopo ya? Ya ini gede-gede nya gini Biasanya temennya sama botol sama ini lah Gosok Apa tuh ayam kampus? Ayam kampus Ada dua ayam Bukan ayam kampus Ayam negeri gitu po Ayam negeri Ayam negeri Ayam country Ayam country Tau 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 Ayam lokal chicken Lokal chicken Lokal chicken siapa? Kekal chicken siapa? Nah Grossi Dan ini ngomongin God is it Ini kan ada dua track yang baru dirilis Dan bahkan sampai lu niat banget Sampai ngeluarin kemasan Menjadi rilisan fisik Fisiknya Lu bikin video klipnya CD pro Ini amunisi sebenarnya yang udah dikipit Berapa lama? Ini amunisi ya sebenarnya Benar kata yang tadi Lu bahas bareng ya Gue pengen di masa pandemi ini Ya jangan stuck Dalam artian kita tetap harus berkarya Tetap harus berkarya Kita harus jalan ya Ini bagian di dua materi ini Dua lagu ini Ini bagian dari Full album kita next Gila Full album kita next Jadi Memang gue sama anak-anak Punya schedule Di saat pandemi ini Di saat panggungan ga ada Di saat event ga ada Ya kita Di studio Kita di studio Kita garam materi Kita workshop segala macem Sampai sejauh ini ya Yang kita publish Publish secara single itu Yang kita rekam secara profesional ya Dua lagu ini Dua lagu ini? Dua lagu ini dulu Maksud gue Ini bakal ada di album berarti Nanti kita rekam ulang Bukan berarti Yang materi yang udah ada Oh ini lumayan Kita ngasarkan main Jadi nanti hasil kualitas audinya Sama semua Harus Jangan dibelang intinya Tapi kan secara Oke lah secara musisi ini Membuktikan totalitas kalian ya kan Tapi itu jatohnya bakal double cost ya Lo akan mengeluarkan album dengan Cicilan yang dua track ini Yang nanti akan jadi album ya Apa ini? Sticker Oh Sticker Makan ini apa? Gitu loh ya Ya bener gak sih Om Den ya? Ya Ya kalo dilihat dari situnya sih bener Ya pasti akan double cost ya Ya apalagi di single ini ya Gue juga bertindak jadi produser juga Cuman memang ya itu udah 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 gue pikir itu udah Sebagian dari resiko kita lah Ya kita sebagai Sebagai Apa ya Sebagai pemusik Sebagai musisi Ya kita harus bikin karya baru Terus karya barunya Ya yang gue pengenin Ya jangan cuman Release secara digital Malah gue Malah gue sistemnya gue tuker Gue rilis secara fisik dulu Nanti next Baru digital ya Baru digital Gitu Jadi memang Konsep yang anti mainstream ini Ya ya Mungkin Kita band tua kali ya Jadi pemikirannya juga masuk begitu Kalo Denny ngomong kita Lo harusnya berempat protes Eh bertiga sih Ewok gak apape Lo harusnya protes Eh Den Lo kali sama Ewok gue Enggak Enggak Kok kita sih Enggak Enggak gue mantau dia di Facebook ya Ini emang band produktif Emang band produktif Udah ngerilis Ngerilis Yang pertama itu Dia latihan lagi nih Ini sebuah juga ini kan sering Wah kira gue ulang Enggak berhenti berhenti gitu kan Gini apa gimana itu Begini bang Begini bang Begini bang Begini kita di studio Inspirasi bro Inspirasi Ya kita kan emang Emang pengen Pengen progress ya Maksudnya Setelah kita rilis single ini Kita jangan stuck juga Oke Studio Single ini Kalo gue pikir Gue sama anak-anak Bilang ini cuman buat Pembuka aja Ya Kedepannya Begitu gak warnanya Untuk yang misalnya Oke lah Mau ngeluarin 10 lagu Dua udah dilupain disini Kurang lebih Ya bisa dibilang Ini clue nya Ini bocoran Ya clue nya kayak gini Bakal begitu warnanya Iya Iya kan Kalo Kalo bisa Kita lihat sekarang ini kan Cicilan ini memang Sebenernya konsep ya Ada track Dibuat Biasanya digital dulu Nanti kalo udah album Baru fisik keluar juga Kayak gitu Ini dibalik Ya kan susah bro Anti mainstream ya Sugar daddy Sugar daddy Sugar daddy Nah Om Den Apa yang membedakan dari Secara musikalitas ya deh Mungkin dengan Album yang sebelumnya Kalau album sebelumnya itu kan Album daur ulang ya Album Re-abandon Forgotten and Rotten Loan Itu kan album yang Sebenernya kita rekam ulang Karena Karena kendala Apa Kendala Ya Kita punya masalah dengan record label yang Dulu kita gak bisa Gak bisa rilis ulang Makanya kita rekam ulang Kita rekam ulang Kita rekam ulang sebagian lagunya Kita rilis Ya Eee Kalau bisa dibilang Dari dua lagu yang ini Banyak yang bilang sih Bukan dari kita Oke Banyak dari luar yang bilang Ini balik lagi Back to the roots nya Si abandoned Oh berarti emang masih Dari tahun tua ya Ya Berarti setelah Re-abandon Langsung yang dua single ini Ya Abis dua single ini Setelah ini Empat tahunnya pun full album Target tahun ini harus Kelak recording Gila 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 pengen Ya Gila pengen Gila nunggu Nunggu pipping modalin Iya Gila paling bisa Berempat Nyari drummer yang ketua yayasan Minyir 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 Kita juga udah nyiapin tumbal Oh udah nyiapin tumbal Paling bisa Apalagi dengan putih pil Ini kayak bule depok nih Tapi gue suka sama Nggak deh produktif Jadi kenapa Produktif sama rasa optimisme Iya Gitu Jadi kalau mikirnya Mungkin grossi kayak mungkin gitu Mungkin gitu Gue ngeluarin karya aja lah Bodoh amat kan Tapi lama-lama lu juga bakal Nggak bisa dihindari Kalau Ya gue nggak bisa diem gitu Ini mesin nggak bisa diem Itu salah satunya kayak gitu Bang Pink Ini nggak bisa diem gitu Ya gini Gini dengan adanya pandemi ini Kalau kita stuck ya Ya kita akan dilupain Bang Denny Berapa lama kita nggak ketemu Apa Bang Denny? Bang Denny? Bang Denny Mupanya tuh Bercaya gitu Oh, pake krimawan ya? Pake foundation Jadi kulit langangnya disetapus Bang jadi mukanya kenceng Eh Tapi sebelum ke Om Denny Gue pengen nanya ke temen-temen yang lain deh Mungkin yang paling muda Siapa? Anggam Agam Agam Gimana? Gimana ya? Masa pandemi? Jujur, boring sih. Nah, lo kerjaan lo apa? Kayak gitu. Nyari-nyari referensi gitu kan. Nyari referensi, terus ntar ketemu dia. Padahal nih, briefing gitu. Kaman manggung? Wah, ambat. Oke, siap. Kalau lo, Mek. Apa nih? Lo masa pandemi gimana? Gue gawe. Gawe? Nyopet, nyopet. Udah enggak. Nipu lah kalau perlu. Nipu ya. Tukang hipnotis lah. Tukang hipnotis dia. Jangan curhat, Jun. Tukang hipnotis. Tukang hipnotis. Lo masih kerja? Gue gawe. Oke, oke. Kangen manggung? Manggung, kangen manggung. Pastinya lah. Kangen banget gue kalau manggung. Oke. Berarti kangen manggung dan masa pandemi ini berdampak juga ga sih ke gawain lo? Berdampak banget sih, Lai. Oke. Terus kalau lo. Di mana? Long. Lo gawe sekarang di daerah Ciputat. Sedangkan rumah lo di daerah? Matraman. Apa? Jakarta Timur ya? Dari Timur ke Tangsel ya? Ketangsel. Sweetwood. Sweetwood. Kayu manis. Iya, kayu manis. Sweetwood lah. Cinnamon. Cinnamon. Berdampak. Pandemi loh gawe. Banget. Lebih, kalau ke gue sih lebih ke mental lah sebenernya. Mental nih. Kalau ngomongin mental. Ngaruh ga sih untuk lo ngexplore dengan adanya tenggatan-tengatan kayak. Ini harus bikin karma keri segala macem. Ngaruh banget. Kan kalau lo nulis terus mesti cari inspirasi kemana. Sedangkan lo kalau sekarang nongkrong aja tuh ga boleh. Oke. Lo mau ngumpul dimana lo kan. Lo ngasih lo. Satu lagu tuh misalnya. Oke lah nanti lo ada planning ga sih next album gitu. Lo pengen emang bercerita di satu cerita. Ya nanti akan dibagi ke sepuluh track. Apa beda-beda? Ini lagi gue coba di. Oh. Di yang single ini. Di yang single ini. Single ganti sini tuh bercerita tentang apa emang? Kalau boleh tau. Kalau itu sih dasarnya bang ya. Gue orangnya panggil. Gak panggil bang dong panggilnya mas. Oh iya. Kak Seto. Kalau berceritanya sih. Intinya ya. Di lagu itu gue cerita tentang seorang yang. Paling ga suka yang namanya sama penindasan. Oke. Dalam bentuk apapun ya. Dalam balutan apapun ya. Itu orang itu ga suka dengan yang namanya penindasan. Udah gitu kan sekarang kan banyak bang ya. Label-label apa namanya. Kayak label identitasnya mereka dipakai buat. Alat jadi buat nindas orang lain. Terus dipaksa lu mesti kayak gini. Lu mesti kayak gini. Jadi orang itu kecewa dan akhirnya. Ini apaan sih. Iya kan. Kok hidup kayak gini banget. Itu dia bang. Jadi ya protes lah. Tuhan ini apaan. Kok hidup begini banget. Oh gitu. Itu maksudnya dari situ bang. Makanya ya sudah dibalut sedemikian ribetnya di lagu itu ya. Di tulisan gue itu. Ya Alhamdulillah sih responnya juga bagus dari orang-orang. Gak meleset dari yang gue perkirakan. Bang Ewok ngerti ketuhanan kan Bang Ewok kan. Sebagai seorang agnostik gimana nih Bang Ewok nih. Dia penyembah pohon bang. Tadinya dia bilang mau gue di banggayung. Makanya kalau bagian. Gimana nih Bang Ewok. Kecuanan. Kecuanan. Soal ada penyegaran gak liriknya dari bolong nih. Untuk formasi sekarang nih. Enggak sih. Enggak ya. Lu gitu. Lu jawabnya gitu banget dong. Bahasialan dia. Gak ada penyegaran. Maksudnya. Kayak yang bahasa-bahasa yang sekarang. Biasalah. Iya biasa lah. Biasalah. Ya. Kalau ini. Olamdan. Lu. Ngedirect ngame gak sih. Atau bolong. Atau ewok. Atau gitaris yang baru gue. Si agama. Lu bikin musiknya. Ke abandon era gak. Era ya. Lu ngedirect mereka gak sih. Ngedirect secara langsung sih gak. Atau explore. Ngedirect secara langsung ya. Enggak lah. Maksudnya. Ya gue bebasin mereka. Ya mame. Ewok lah. Bikin-bikin agam. Terus bikin. Basic musiknya seperti apa. Basic rhythmnya. Basic partnya seperti apa. Ya gue bebasin ke mereka. Cuman memang. Ada faktor. Ada faktor. Ya kemarin kita ngerjain reabandon nih. Ya mungkin. Kita rasa. Sarinya itu dapet. Nah. Kita rasa. Sa itunya dapet. Garis merahnya dapet. Garis merahnya dapet terus kita. Kenapa gak kita terusin aja disini. Gitu kan. Dengan warner ya benden. Mungkin versinya lebih modern sih. Ya. Dari sound dan segala macam. Pastinya. Pastinya dari sound. Dari. Ya masalah komposisi. Pasti ya. Komposisi. Ini komposisi yang. Di dua track ini. Yang bener-bener kita pikirin. Jadi. Kita udah. Udah main di studio. Udah kita bawain lagu satu lagu dua ini. Kita. Kita evaluasi lagi di rumah masing-masing. Wah kita secara komposisi ya. Secara komposisi kita. Wah ininya kurang. Apa kayak gimana kita. Kita re-arrangement lagi. Re-arrangement lagi. Ya sampai akhirnya yang terakhir. Jadi itu. Nah lu me. Emang. Emang. Permainan lu. Emang. Ke arah situ. Atau emang lu menyesuaikan aja. Karena ada di band ini gitu. Ada dibilang menyesuaikan. Sedikit mungkin ya Bang Ping ya. Tapi. Mungkin kalau misalnya. Anggaplah mungkin. Agak sedikit direm sama Denny. Tapi kalau rem lu dibuka. Mungkin lu bisa lebih buas sekali. Sesuai dengan muka lu gitu. Buas. Gimana ya. Enggak juga sih. Kalau gua bilang. Emang lu ada style kesitu. Konsep gua emang. Konsep gua ya emang. Seperti itu Bang Ping gitu. Gua nyaman main musiknya. Seperti itu gitu. Mungkin kalau terlalu cepet. Enggak juga kali ya. Gitu. Ngapain cepet-cepet tuh. Mau kemana. Pake helm kan. Mau surat-surat. Jangan lupa. Ya tergantung. Kalau minta yang cepet. Mungkin lagi kayak nakang. Tadi kan. Tadi gue juga. Interview band sebelumnya. Si Carnico tuh emang. Emang ya. Death metal kan gak harus yang blast beat. Bener. Bener banget. Bener banget Bang. Dan sekarang kan juga. Mungkin di. Internasional juga lagi naik. Death metal seperti itu. Ya. Bener banget. Ya kan kayak gitu. Lo ada influence ke situ juga. Death metal yang baru-baru yang emang. Gak perlu blast beat juga. Untuk menjadi death metal gitu kan. Bener. Bener banget. Ada sedikit yang gue ada di situ. Ada yang lu ada. Dan itu bisa lu tumpahin tuh musik di sini. Ya. Tapi. Tapi bicara. Bicara blast beat. Sorry. Sorry to say ya. Maksudnya. Kalau menurut pandangan gue. Ya sama anak-anak. Terus ada. Di Indonesia ini. Masih. Blast beat. Seperti itu. Ya beter. Jadi gini. Kita mainin suatu musik yang idealis. Bisa dibilang ya. Ya kayak kita sama lah. Ya ekstrim musik ini bisa dibilang idealis. Tapi tetap juga kan. Ujungnya kita kan mau jualan. Mau jualan materi. Ya. Ya kita juga harus. Bukan dalam artian. Bukan. Ya kita harus kompromi juga. Kompromi sama pasar. Pasarnya sekarang demennya kayak gimana. Pasar Indonesia ini kan masih. Ada. Tentu. Gak blast beat gak diat metal loh. Ya kan. Ya. Maksudnya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ya. Bukan juga. Ya tapi memang. Memang sudah. Sudah kebiasaan kita juga ya di gross beat. Ya gue lah terutama ya. Dari. Gue awal masuk gross beat ya. Pake blast beat. Ada blast beat. Ada gak sih nanti rencana buat bikin satu lagu gitu. Yang gak ada blast beat ya. Ada sih ya. Ada. Udah gue udah konsepin loh. Ya gak ada blast beat. Emang bener-bener. Ya bener-bener gross beat. Pull groovy gitu bang. Pull groovy ada. Nah ini gross beat sendiri jatuhnya hingga 2021 nih. Lo masih eksis dan juga produktif lagi ya kan. Jatuhnya udah berapa tahun sih gross beat? Awalnya gross beat dari 89 lah ya. 89. Nah ini Pong punya pertanyaan. Pong dari tahun 89. 89 itu. Dari tahun 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 89 itu. Oke bro, bagaimana kamu berhasil mendapatkan The New School Death Metal ya? Dari klasik 1989. Jadi bagaimana kamu mendapatkan The Orang Muda Metal, The Death Metal? Karena sekarang banyak New Metal yang keluar. Jadi bagaimana kamu berhasil mendapatkan mereka sebagai pengaruh dari The Old School, pergi ke The New School? Ya, ya. Saya pikir kita masih berhasil mendapatkan Orang-orang bilang kita masih berhasil mendapatkan Klasikal Death Metal. Mungkin seperti The Old School Death Metal. Tapi kita berhasil mendapatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda, ya? Sesuatu yang berbeda, sebenarnya. Karena kamu harus mengubah sesuatu yang lama. Karena kamu harus mengubah orang muda. Ya, ya. Saya pikir itu harus seperti itu. Ya, ya. Itu harus seperti itu. Dan ini adalah pilihan yang baik. Hmm. Itu harus seperti itu. Karena jika kamu berhasil mendapatkan The Old Sound, hanya The Old Fans akan menghargai kamu. Ya. Bagaimana jika The New, Newly Generation Death Metal. Oh, wow. Ini adalah The New Sound. Wow. Ini masih kira-kira. New sound, tapi old style. Ya. Ya. With old style. We are saying the old people who are listening to us before, maybe this time there's no listening to this extreme music again. Because they didn't dig the old one. Yeah. Because the new one will dig the new one. Ya. That's the kunci, actually. That's that. That's the key. The important thing is the pattern. Yes, the pattern. Yes. The pattern. Yeah. We still deliver the the classic Death Metal. With the new attack. With the new attack. With the new attack. And with the new sound. Yes, it's true. With your new recruit juga. Member. Giving the new spirit juga. New color. New color lah. New warna. At least. At least. Dari Growzik sendiri. Dari Bung Den sendiri ya. Ngebuka. Yang mana nih. Ini kesempatan buat. Mereka-mereka nih. Yang baru nih. Kayak misalnya si Agam ya kan. Yang literally kan. Misalnya kan. New generation nih. Tapi masih bisa digabungkan dengan. Rootsnya dari Growzik itu sendiri. Gitu loh. Kalian tuh latihan. Tiap seminggu berapa kali. Sebelum pandemi ini. Setelah pandemi. Setelah pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sesudah pandemi. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Hari apa itu latihan? Setiap hari. Jumat malam. Dari jam? Dari jam. Bebas-bebas. Harinya tuh. Harinya udah pasti Jumat malam. Udah pasti Jumat malam. Tapi kalau emang ada satu yang. Gak bisa. Ya pindah hati. Pindah hati. Ya kita harus punya backup. Jangan sampai seminggu ini gak latihan. Ya karena pandemi ini. Kita latihan cuma seminggu sekali. Tapi. Mereka ini. Rhythm Section lah. Bisa gue bilang. Rhythm Section ini. Betiga. Mereka tetap briefing. Sebelum latihan si. Ya di studio jamming dengan gue. Meskipun. Meskipun gak ke studio lu. Mereka tetap bertiga. Tetap latihan. Terus mereka nanti kirim-kirim ke gue. Kirim ke gue. Ini materinya kayak gini. Ya gue bilang kan. Ya gue bilang. Ya pakein metronom. Biar gue bisa ngegambar lah. Di otak. Ya gue bilang. Ya bisa ngegambar kayak gimana. Ya akhirnya mereka bikin. Rekamin. Ya mereka fikskan dulu kan. Patternya kayak gini-gini. Metronomin aja yaudah. Walaupun nanti setelah masuk studio tetap. Beda lagi nanti. Kita kan aransemen bareng-bareng kan. Ada yang diubah. 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 Ada basic. Tapi minimal bagi gue dengan ada metronom. Oh udah tau nih. Berarti ya segini temponya. Ada yang diubah. Jadi seminggu sekali itu udah patent ya. Harus ya. Harus ya. Seminggu sekali. Wah gokil. Bahkan ya waktu sebelum pandemi seminggu dua kali. Itu tiap hari apa tuh waktu seminggu dua kali itu? Setelah. Setelah Kamis. Setelah Kamis. Setelah Kamis ya. Setelah. Setelah pandemi. Udah setahun ini lu latih seminggu sekali. Jumat itu juga kan. Tapi seminggu itu gue briefing banget. Memang ada. Kita kan. Kita kan rumbuk juga nih. Soalnya kan. Ada lo bisa hari apa. Lo bisa hari apa gitu. Yang bisa Jumat. Oh di grup tuh rumbukan. Iya. Masukin dulu. Masukin. Kan gue kirimin bokep. Kemudian. God is it itu ngopi berapa ini? Sebenarnya itu kan label ya. Yang gue tau sih. Playful itu ya? Playload. Playload ya. Playload. Kita kerjasama pertama kali sama Playload. Dan ya. Sejauh ini so far. Ya gue puas banget kerjasama dengan mereka. Dalam artian. Benar-benar apa yang gue harapin dari sebuah label. Biasanya kan label-label. Ya kita. You know lah. Label-label ini setelah meriliskan kan. Sudah. Gitu kan. Gitu kan. Sebelum atau sesudah. Ya sudah tugas saya. Hanya meriliskan sampai ini keluar. Tapi kalau Playload enggak. Apa yang lakukan Playload? Dari sebelumnya kita udah promo-promo terus. Ya dari Playload. Mereka bikinin teaser. Dengan bikinin testimoni. Ya banyak lah. Yang dilihat. Testimoni segala macem. Terus setelah. Setelah rilispun. Mereka masih mempush. Promo. Biasanya kan kalau kita. Walaupun kita dipegang sama label. Promonya tetap kita juga. Ya tetap. Sama Playload ini tetap buat promo juga. Kita sama-sama bantu-bantu promo. Tapi minimal. Tidak satu arah kan. Kalau ini kan udah dua arah. Jadi udah. Ada corporate. Ya maksudnya corporation dengan si labelnya juga. Berapa copy Om Den? 500. Gope ya. Karena kan ini CD Pro ya. Karena gue pengen memang. Walaupun ini cuma dua lagu ya. Kita di awal dengan Playload. Tapi itu dijualin Om Den? Dijual. Itu berapa? 25 ribu. Kalau CD nya ada 25 ribu. Tapi kalau di bundling sama kaos. Kaos nya? Oh ada t-shirt 150. Kalau sama longnya 175 ya. Kalau nggak salah. Apa aja tadi Om Den? Bundlingnya. Kalau CD aja. Hanya 25 ribu. 25. Itu CD Pro ya. Itu CD Pro. Terus kalau di bundling dengan t-shirt. 150. Kalau di bundling dengan long sleeve. 175. Oh jadi ngeluarin dua ya. Yang short sleeve sama long sleeve ya. Sebenarnya ada satu lagi yang setengah di sini. Oh Raglan. Baju pokok. Segini ada loh. Raglan. Raglan segini loh. Tapi nggak apa-apa. Itu kan baju setengah kan. Dibanding dia nih. Apakah itu otaknya setengah. Gue juga mau ngerilis kaos lah. Yang full face. Oh full face. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Halo. Ikutin aja. Bajan full face. Aku ikutin aja. Tapi. Ini udah di apa ya. Satu bentuk pencapaian yang istilahnya. Antara si label dengan si bandnya sendiri. Ini udah berjalan dan terrealisasi ya. Setelah ini lantas apa yang pengen lo lakuin Om Den? Ya full album pastinya. Full album itu ya. Oke. Ya full album ya. Kita sih masih 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 berhubungan baik dengan Playload ya. Kita juga masih ada kontrak seperti ini. Ya nantinya full album siapa yang pegang siapa yang pegang. Ya kita nggak tahu gitu kan. Kita juga belum tahu kayak gimana. Atau kita lanjut sama Playload. Atau mungkin nanti dengan label yang lain. Yang berminat mungkin kayak gimana. Ya intinya sih yang gue pengen. Nanti next misalkan ada label yang pengen. Ya gue pengen sistem kerjasamanya dengan. Seperti kayak Playload. Si labelnya. Atau lebih baik gitu ya. Atau lebih baik. Pastinya lah. Pastinya ya. Jangan cuman si labelnya statis. Udah rilisin. Udah beres. Udah kita angkat tangan gitu. Nggak nggak mau kayak gitu. Gue tetep lah gitu. Berkesin nambungan. Ya usi kan kalau nggak salah sempet vakum 8 tahun ya. Ya. 8 tahun ya. 10 tahun ya. Ngebangkitin lagi. Setelah 10 tahun tertidur itu gimana ya rasanya Den? Susah. 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 Dari lu mulai ngebangkitin tahun berapa? 2010. 2010. Dan ini udah formasi keberapa dari 2010 ini? 2010. Dari pertama 2010. Nggak dengan yang ini. Terus nggak lama kemudian ya. Udah ada sama sekali nih. Nggak ada. Gue jalan sama Ewok. Setelah ya Ewok dari band yang sebelumnya keluar. Ya jalan sama Ewok. Sampai akhirnya ya. Sampai sekarang. Hmm. Bisa dibilang aja. Gerosik sendiri. Awalan untuk posisi lini belakang belum Om Den ya? Waktu dulu sebelum gue ada Robin. Amarum ya. Robin ya. Den waktu 2010 mulai gue mau nge-band lagi. Tapi sempat hopless nggak sih mungkin di 2012-2013 gitu. Iya. Iya lah. Maksudnya. Beda ya. Iklimnya beda. Dalam artian. 10 tahun ya. Di tahun 90-an ya bandnya belum sebanyak kayak sekarang. Pastinya di tahun 90-an bandnya belum kayak sekarang. Ya setelah. Ya gue sempat kaget juga. Pas nongol. Wah bandnya banyak banget. Terus. Ya. Keren-keren banget. Gitu kan. Ya nggak nutup ini loh. Banyak. Tapi ya memang ya. Gue sih ya udahlah. Sambil berjalan aja. Tapi lo sempat pesimis. Sempat pesimis. Sempat pesimis. Sempat pesimis kan ya. Sempat pesimis ya. Sempat pesimis. Pas itu ada ya. Pas itu ada. Bisa nggak sih kita bangun lagi gitu. Apalagi setelah itu gue ganti-ganti. Awal kan emang member awal yang masih asli. Kayak James, Ricky. Terus. Ricky keluar. Nanti Budi. Awalnya ya wek ya. Ya wek juga sempat. Terus. Nggak mau lama. Kan tinggal gue berdua nih. Gimana nih Wok. Band kita nih Wok. Nggak ada personil nih. Gitaris sama vokalis. Gua keluar aja deh. Gua keluar aja deh. Gua keluar aja nggak mungkin. Gua keluar sendiri. Gua keluar sendiri. Gua. Itu tahun 2011-an. Itu udah hopeless deh. Hopeless. Eh enggak. Enggak. Tahun 2013. Eh 12. Sebelum indenem ya. Eh sebelum indenem. Dia ngomong. Gimana Win? Ya kalau emang mau keluar nggak apa-apa. Gua yang lanjutin. Pikir gue gitu kan. Tapi nggak lama-lama ya akhirnya gue dapet. Rekrutan lah. Pelan-pelan tuh Win. Pelan-pelan dapet. Waktu itu dapet. Dini udah ngomong gitu. Udah ngomong. Dia udah. Oh gue udah nyerah nih Wok. Kita nggak bisa nyalain lagi nih. Kenapa udah bikin lu begitu? Kenapa udah ngomong gitu kayaknya. Ya iklimnya beda kayak yang tadi gue bilang. Lu panget gitu. Gua di 90-an kan ya. Gimana ya. Terus akhirnya pas ketika banget. Gua sebelum. Sebelum gua apa. Sama Grostick balik lagi. Sebelumnya gua juga sempat nge-band lagi ya. Ada band lain. Ada band Tress kayak gimana. Gua sempat nge-band kayak gimana. Cuman ketika ngebalikin Grostick lagi dengan nama yang. Ya mungkin orang nggak banyak yang kenal lah Grostick. Anak sekarang. Anak sekarang. Iya itu. Gua cepet bahas sama dia waktu itu. Anak sekarang nih beda kayak gimana segala macem. Ya musiknya juga beda kan sekarang. Kan ngebalikin. Kebun sama. Nah Grostick di era 95. Itu yang sangat-sangat. Ya kan. Sangat-sangat susah. Ya sangat-sangat susah tapi ya. Ya akhirnya sedikit demi sedikit sih. Mulai dilihat orang. Ya bener-bener kayak yang gua pernah bilang. Ya walaupun kita dulu mungkin banyak orang yang tau. Tapi lu jangan merasa merasa gede dulu ya. Karena sekarang era nya udah beda. Metal head nya ada yang ada aja juga udah beda. Yang metal head yang dulu tau si Grostick. Ya sekarang udah nge-nge-nge metal. Iya itu dia evolution. Evolution of sound. Ya tapi akhirnya ya. Ya gua tetep keras. Lu bilang apa Wok ke Danny Wok. Lu jangan gitu dong. Gak bener gue waktu itu. Sampai dia optimis lagi gitu. Gak iya karena. Wah gimana nih Wok. Kayaknya kita berdua doang nih. Kemasa Ben berdua doang. Itu yang bikin pesimis gue. Karena berduanya doang. Kenapa lu pas pada saat lu berdua. Lu gak buat acapella. Kenapa Wok. Lu ngayakin ini ngomong apa Wok. Den lu jangan gitu Den. Ya gimana Den ya. Kita harus sabar gue bilang. Tapi kabar pelan-pelan nyari orangnya. Ya mungkin kalo emang belum ada. Ya belum ketemu kali. Maksudnya yang satu sol sama kita lah gitu kan. Tapi lama-lama ada dari teman referensi. Coba pakai ini. Coba pakai ini. Kita beberapa. Wah ada tikang mulung tuh. Di bumpung tuh. Untungnya tuh. Ngesomai gak kepake. Sambil lagi. Ngesomai. Wok maksud. Kata-kata lu tadi. Sabar Den. Maksudnya sabar Den. Kita pelan-pelan keluar bareng gitu. Bubar dong. Bubar dong. Gue pikir sabar sama kesini tuh. Sabar Den posisi dia gak ada disini loh pasti. Sambil di belah ya. Sabar Den. Kita bakal ketemu lagi kok. Sambil kecup kening. Ya gitu loh. Pokoknya kita akhirnya. Dapet waktu itu waktu kita dapet. Event ya. Dapet event. Dapet event. Sementara. Persuadinya cuma gue berdua. Gitu. Kita udah udah. Maksudnya ada event masuk. Ya kontrak aja. Oh udah. Kita cuma berdua. Ini gimana? Gimana? Kita cuma berdua. Dari CEO-nya udah ngasih DP kan. Ya kayak gimana. Gimana mangungnya waktu itu. Gimana ngomongan Ewok untuk. Den. Jalan naik dulu yuk. Ya karena gini. Karena kan. Gimana semangatnya dia ya. Stikonnya udah beda. Di tahun 2000an ini. Gue udah gak nongkrong kan. Gak kayak dulu lah. Jadi gue. Pengetahuan tentang personil lain. Recruitment segala macam. Udah buta lah pokoknya. Buta lah. Gue gak gaul lah kasarnya gitu kan. Sementara Ewok kan masih. Masih. Kadang-kadang masih. Ya gue personil dari mana gitu. Masih di. Kadang di gemerong. Ternyata. Jari panda. Jari korban dia. Akhirnya Ewok. Dapetin. Nemuin. Udah deh. Ya udah. Kita jalan di studio. Ya cocok. Ya jalan terus. Walaupun. Proses ya. Proses ya. Terus. 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 Sekarang pun proses. Ya prosesnya kebetuk. Kita di belakang garis musuh. Di album. Di album. Informasi yang awal tuh kan. Informasi yang awal ya. Informasi. Ada Puput. Ada Ivan. Terus Ivan keluar. Ada babi satu. Gantinya. Udah jatuh ya. Itu bukan personil. Lo kan kerja. Lo kerja ya. Lo mau ga gerak ada di dalam ondel-ondel. Asli. Ini asli. Ini asli. Ini asli, Pak. 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 Asli. Tapi yang kita salut ya, Jon, ya. Apa ya? Sebagai muncul TV ini kan ruang, ya kan? Tapi ruang ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya isi. Nah, isinya ini mereka-mereka nih. Otak-otak kreatif yang masih tetap berproduktivitas hingga saat ini. Sebuah perjalanan yang... Salut, salut. Ini sih, gua udah. Angkat tangan, pokoknya. Gua, gua juga perangkat gua. 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 Tapi tadi, aku p like pundak ya. Oh iya. Pundak untuk lo. Omden, mungkin terakhir dari Choroters yang lagi ngeliat kita nih. Grolsek Band dari 89 dengan pergantian format kita main-main. Yang mungkin anak-anak lama yang mungkin pengen ngikutin Jejak lo nih. Gua pengen nge-build lagi ah band Guain dulu. Tapi nggak pede. Coba lah lo ngomong. Caranya bertahan dan membangun kayak gitu kan susah banget, Omden. kalau buat band lama yang pengen bertahan atau pengen mulai lagi kata kuncinya cuma satu lo jangan merasa gede gitu aja lo mungkin gede zaman dulu ya lo jangan merasa gede jangan merasa gede lo mungkin dulu gede lo mungkin dulu gede lo mungkin dulu dikenal orang tapi lo sekarang nothing gitu loh jadi gimana caranya ngebuild dari nothing sampai jadi something jadi jangan janganin itu yang baik menanggung ini raktar sindrom banyak orang-orang yang kayak gitu katak dalam tempurung di situ-situ aja berarti ya seperti roller coaster seperti roller coaster itu berada dan berada berada dan berada berada dan berada itu enak itu enak itu enak itu enak jangan pernah diri lu ini merasa puas dan juga jangan pernah lu merasa di lu itu besar ya lu dulu gede, tapi lu sekarang bukan siapa tapi kalau lu pengen sekarang minimal lu pengen dilihat, ya lu harus buat sesuatu lah dari sesuatu, menjadi sesuatu sesuatu atau sesuatu, ya tentu saja itu benar jadi buat ceroters dirumah ya, jadi buat temen-temen jangan pernah menyuruh untuk grossing acapella karena mereka dead metal jadi 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 kita akan menyaksikan grossing setelah pandemi berakhir iya ya jadi tetap semangat buat roters kirimkan dari semua materi buat temen-temen ya jadi jangan pernah putus asa untuk terus berkarya terakhir Tidak lalu terakhir 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 dan salut juga gue buat Playload, gak semua label mau ngeluarin itu 2 lagu gue ngapain gue dapet apaan gue itu introduksinya, hello we still alive and kicking 2 lagu, hello we still alive and kicking dijualnya juga dengan ya kalau gue pikir harga ekonomis sama dengan sungguh serokok kan wah sama, malah malahan serokok gue nah, karena rokok gue mahal itu mahal banget itu bro carnivore itu bro kena gigi uang kembali yaudahlah jadi tetap semangat buat Troters kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang dengan band ataupun arah sumber dan komunitas yang berbeda-beda saksikan terus muncratv ya dalam tiap minggunya jangan lupa untuk di subscribe, like dan juga di komen ya pokoknya jangan pernah gontai masa pandemi percayalah, pandemi membuat kita semua sulit tapi kalau lo butuh uang, ajak-ajak gue untuk minjem ya saya Leror saya Bipeng saya Pong dan terima kasih buat Gerosek yaaah nah, keliaran ini cuma hanya di Munchratv it's not with us Jers terima kasih munchratv bahan